Oke sop, nah jadi sebentar lagi kita bakal masuk ke games yang kedua antara Epos melawan Aura Fire ya sop ya Di game pertama tadi bener-bener easy game bagi Epos ya sop ya Kayak apa ya, kayak lawan bocok Oke disini nampaknya Brody dilepas sop, dipakai oleh Aura Fire ya sop ya Mudah-mudahan dengan nge-vig Brody bakalan bisa mengimbangi Epos ya sop ya Benedetta juga disini dipakai oleh Verity dari Aura Fire ya so ya Oke semangat Aura Fire, semangat Eh ntar dulu, aku udah rekod belum ya Tuh udah, mantap 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 Oke kemun lah Aku sih udah nembak sih ini, skornya pasti 2-0 ya sop ya Cuman aku masih tetap dukung Aura co Aro, ayo, ayo, ayo Aura Fire, bisa, bisa, yuk, bisa Oke kita udah masuk ke dalam Land of Dawn Kamera 360 paling keren ya sop ya Dari Moonton ya, gampret, gampret Oke disini rek pake Jowhead Dan Versic nampaknya pake Link Hyper ya sop ya Kayaknya ini Versic mau ngajarin gimana cara pake Link ya sop ya Gila ini si Versic nih Hike-nya pake Uranus Uranus Hyper kah? Enggak ternyata ya Karena soalnya Hike ini biasanya aneh-aneh cok Dia ini biasanya mabok Pake Uranus Hyper lah Jowhead Hyper lah gitu cok Cuman sekarang dia enggak pake Uranus Hyper ya sop ya Udah enggak tinggi lagi dia Udah Enggak terlalu tinggi lagi maksudnya Oke Disini Vansrong Dan Vans berusaha mendapatkan Bab Merah ya sop ya Oke Udah berhasil didapatkan Bab Merahnya oleh Vans Disini Brody-nya jadi Hyper ya sop ya Oh bukan Brody yang jadi Hyper Hah? Ya ampun baru ngeguat cok Aura Firenya enggak ada in Fire Enggak ada Ini loh Enggak ada Retrie Astaga Ini apa-apaan Ini si Aura Fire cok Enggak ada Retrie loh Jadi gimana mau rebutan Turtle mau rebutan Lord Astaga Ya ampun Aura Fire Lu ini aneh-aneh banget loh cok Jadi tim Astaga Gimana mau menang coba Kalau kayak gini Tapi tetap ya sop ya Gua tetap dukung Aura Fire cok Walaupun tim mereka nih Udah agak-agak Miring ya cok ya Oke disini kita lihat Luminar apakah bisa Di take down Dan ternyata First Blood bagi Aura Fire ya sop ya Untuk Aura Fire Oke mantap Breaknya apakah disini Bisa di take down juga Ternyata masih terlalu badak Untuk jawabnya Tetapi tidak Bahkan disini Oke Maki ya cok ya Mantap-mantap 2 kosong Untuk Aura Fire cok Ya lanjutkan Lanjutkan Disini harusnya Aura Fire lebih Ini sih Lebih kuat sih Di Di early nya cok ya Karena disini Mereka punya Selena Terus punya Benedetta Terus nanti Di late game Mereka punya MM Brody Tetapi disini Benedetta nya Mati cok Oke disini Godiva Dikroyek oleh Empat pemain dari Ipost Apakah bisa Melarikan diri Ternyata Enggak ya sop ya Kedudukan langsung Menjadi Dua Sama Aduh Parah Cok Oke Hike disini Berusaha Untuk Dik Take down Apakah bisa Menyelamatkan diri Ternyata Masih Terlalu Badak Untuk Uranus nya Hike Tartel Berhasil Didapatkan oleh Ipost Tanfa Diganggu Sama sekali Dari pemain Aura Fire Cok Iya iya Lagi mana Mau ganggu Retria Yang gak punya Cok Parah Ini tim Cok Cok Gimana Mau kontes Tartel Contes Lort Kalau musuhnya Retria Gak ada Waduh Oke Disini Kita lihat Apakah Rack Bisa Ditumbangkan Ternyata Rack nya Masih Terlalu Badak Bahkan Disini Farid Hampir Mati Dan Ternyata Bakalan Mati Nampaknya Sob Enggak Malah Linknya Yang Mati Di sini Rack nya Udah Sekarat Tetapi Masih Belum Bisa Ditumbangkan Disini Dan Malah Funce Dimasukin Kedalam Tor Apakah Ternyata Masih Bisa Kabur Masih Bisa Survive Dari Seorang Fans Oke Disini Kita Lihat Anti Match Melawan Uranus Anti Menya Sudah Sekar Apakah Masih Bisa Kabur Ternyata Masih Bisa Kabur Dengan Menggunakan Magic Skill Satunya Ya Sulap Skill Satunya Si El Sini Coba Bisa Pindah Gitu Coba Eh Gold Disini Udah Beda 2000 Cok Aduh Aura Aura Disini Bahkan Variety Langsung Sekarot Cok Sakit Banget Ya Ini Uranus Uranus Lagi Sejauh Headnya Cok Oke Versik Udah Mulai Terbang Terbang Disini Bakal Ngambil Red Bob Nampaknya Ini Siapa Yang Ini Ini Bakalan Lama Banget Bagi Si Brody Buat Farming Ya Cok Ya Pakai Retree Itu Brody Lama Banget Farming Nya Mesti Ditemenin Apalagi Enggak Pakai Retree Disini Nampaknya Vanstrong Bakal Mati Lagi Oke Benedetta Nya Juga Mati Waduh Disini Godiva Nya Masih Bisa Survive Masih Bisa Selamat Ya Cok Ya Waduh Gawat Macet Ini Cok Cok Oke Disini Hike Usah Untuk Mempertahankan Torred Ya So Dengan Meng-clear Minion Supaya Torred Nggak Hancur Horek Disini Terus-terusan Membuka Vision Terus-terusan Mengganggu Para pemain Dari Aura Cok Ayo Laura Masa Gini Terus Setiap Main Ya Cok Ya Oke Disini Kita Lihat Tiga Pemain Aura Berusaha Untuk Meng-fuss Torred Dari Evos Tetapi Nampaknya Nggak Bisa Cok Bahkan Dua Lawan Tiga Disini Hikenya Udah Sekar Hampir Mati Loh Dua Lawan Tiga Hampir Mati Cok Si Hikenya Aduh Kelasnya Beda Banget Cok Disini Hikenya Tertangkap Apakah Masih Bisa Kabur Ternyati Masih Bisa Kabur Ya Hikenya Masih Terlalu Badak Oke Disini Kita Lihat Faritnya Juga Ketahuan Oleh Selena Oke Disini Antimates Berusaha Untuk Mengganggu Bab Dari Aura Fire Aduh 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 Toret Tengah Hancur Aduh Cok Cok Nggak Ada Semangat Sama Sama Sekali Tim Aura Fire Cok Cok Persik Dapatin Red Bap Aura Bisa Apa Itu Brody Waduh 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 Tertapi Disini Brody Belum Mati Masih 0-0-2 Masih Bermain Dengan Shape Disini Turtle Bahkan Free Banget Cok Nggak Dikontes Selama Sekali Nggak Diganggu Sama Sekali Benedetta Udah Mati Tiga Kali Ya Ampun Oke Disini Namfanya Benedetta Bakal Mati Lagi Empat Kali Mati Tetapi Disini Hike Berusaha Memfus Toret Bawah Dan Mendapatkan Satu Buat Toret Lumayan Sih Oke Link Link Disini Tertangkap Apakah Bakal Mati Ternyata Mati Oke Nice Lanjutkan 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 Waduh Gila Sireknya Bener Bener Nahan Badan Di depan Cok Uranus Kita Lihat Disana Masih Terus Terusan Berusaha Untuk Memfus Segala Macem Toret Mesok Ya Tetapi Disini Anti Match Udah Datang Apakah Hike Bisa Oke Masih Terlalu Badak Sih Hike Masih Terlalu Badak Oke Disini Kita Lihat Disamperin Oleh Luminer Apakah Hike Masih Bisa Kabur Disini Kita Lihat Sakit Dan Bakal Ditabrak Apakah Masih Bisa Kabur Ternyata Hike Masih Bisa Kabur Dan Godifanya Malah Mati Ya Cok Nyer Kidul Mati Dan Ternyata Hike Mati Cok Apakah Fans Masih Bisa Selamat Ternyata Masih Bisa Selamat Yoh Ampun Panstrung Juga Hampir Mati Tetapi Disini Variety Datang Untuk Membackup Dan Menolong Team Tetapi Disini Anti Match Bermain Dengan Barbar Sangat Sampai Masuk Masuk Sana Dan Infinity Torret Apa Namanya Lupa Cok Sudah Hancur Di bagian Mid Aduh Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Aura Fire Ini Terlalu Beda Jauh Kelasnya Ini Aneh Aneh Sistem Ini Aura Fire Ini Butuh Gue Berhubung Disana Hampir Mati Benedetanya Benedetanya Udah Mati Empat Kali Disini Nampaknya Wih Gila Uranus Tebel Banget Disini Dan Bahkan Bisa Membunuh Seorang Elise Disini Bahkan Jauh Headnya Kena Lele Tetapi Masih Terlalu Badak Masih Terlalu Tangguh Ya Sob Ya Load Udah Muncul Oke Disini Kita Lihat Jauhnya Terkena Lele Lagi Tetapi Masih Bisa Menamatkan Diri Oke Kita Lihat Disini Hike Berusaha Untuk Memfush Tower Di Bagian Atas Tetapi Dilempar Saja Dan Pasti Oke Bakalan Hancur Ya Dibiarkan Saja Oleh Jauh Duknya Wah Gila Bimediatanya Langsung Sekar Ditabrak Sama Luminer Oke Disini Nampaknya Evos Mulai Mencolek Colek Lot Apakah Bakalan Diganggu Dikontes Sama Aura Kayaknya Enggak Kalaupun Mau Diganggu Mau Dikontes Aura Ini Gak Ada Retri Oke Disini Kita Lihat Ternyata Cuman Pancingan Sofia Benedettonya Mati Kembali Godivanya Nampaknya Bakalan Mati Juga Tetapi Dia Mengeluarkan Ultimate Disana Dan Masih Mati Juga Waduh Mabok Bahkan Hikenya Disana Berusaha Untuk Mengclear Segala Minion Yang Ada Tetapi Dimage Alice Terlalu Sakit Dan Mati Juga Tersisa Fans Bro Dia Apa Coba Yang Bisa Dilakukan Oh Ternyata Masih Bisa Membunuh Seorang Jauh Sudahlah Cok Aduh Aduh Oke GG Evos GG Evos Aurani Butuh Repamp Butuh Rombakan Besar-besaran Biar Bisa Bersaing Di NVL Oke Kita Next Ke Match Yang Selanjutnya Big Match Antara RRQ Melawan Onyx Oke Mantap Mantap Mantap